Jadwal Pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya Berikut ini top score sementara Kualifikasi Piala Dunia 2026 Putaran Ketiga Zona Asia Di posisi pertama ada Al Moes Ali dari Timnas Qatar dengan koleksi 12 gol Disusul San Hangmin dari Timnas Korea Selatan dengan 9 gol Ayase Ueda dari Timnas Jepang dengan 8 gol Yazan Abdallah Al Naimat dari Timnas Jordania Dan Aymen Hussein dari Irak sama-sama mengoleksi 7 gol Ali Olwan dari Jordania Dan Musa Alta Amari dari Jordania sama-sama telah mencetak 6 gol Berikut ini top asis sementara Kualifikasi Piala Dunia 2026 Putaran Ketiga Zona Asia Di posisi pertama ada Junya Ito dari Timnas Jepang dengan koleksi 8 asis Disusul Mehdi Taremi dari Timnas Iran Dan Mahmud Mardi dari Timnas Jordania sama-sama mengoleksi 6 asis Akram Afif dengan 5 asis Yazan Abdallah Al Naimat dari Timnas Jordania Dan Lee Kang In dari Timnas Korea Selatan Sama-sama telah mengoleksi 4 asis Berikut daftar klasemen sementara Kualifikasi Piala Dunia 2026 Putaran Ketiga Zona Asia Klasemen grup A Di posisi pertama ada Timnas Iran dengan koleksi 13 poin Disusul Timnas Uzbekistan di posisi kedua dengan koleksi 10 poin Timnas Uni Emirat Arab di posisi ketiga dengan koleksi 7 poin Timnas Qatar di posisi keempat dengan koleksi 7 poin Timnas Kyrgyzstan di posisi kelima dengan koleksi 3 poin Dan Timnas Korea Utara di posisi ke-6 dengan 2 poin Berikutnya klasemen grup B Di posisi pertama ada Timnas Korea Selatan dengan koleksi 13 poin Disusul Timnas Jordania di posisi kedua dengan koleksi 8 poin Timnas Irak di posisi ketiga dengan koleksi 8 poin Timnas Oman di posisi ke-4 dengan koleksi 6 poin Timnas Kuwait di posisi ke-5 dengan koleksi 3 poin Dan Timnas Palestina di posisi ke-6 dengan 2 poin Berikut daftar klasemen sementara grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia Di posisi pertama ada Timnas Jepang dengan koleksi 13 poin Disusul Timnas Australia di posisi kedua dengan koleksi 6 poin Timnas Arab Saudi di posisi ketiga dengan koleksi 6 poin Timnas China di posisi ke-4 dengan koleksi 6 poin Timnas Bahrain di posisi ke-5 dengan koleksi 5 poin Dan Timnas Indonesia di posisi ke-6 dengan 3 poin Mampukah Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Berikut ini jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia Pekan ke-6 pada hari Selasa 19 November 2024 Akan ada pertandingan antara Timnas Korea Utara versus Timnas Uzbekistan Jam 19.00 Waktu Indonesia bagian Barat Di New Laos National Stadium Live streaming di aplikasi Vision Plus Timnas China versus Timnas Jepang Jam 19.00 Waktu Indonesia bagian Barat Di Siamen Egrad Stadium Live streaming di aplikasi Vision Plus Timnas Indonesia versus Timnas Arab Saudi Jam 19.00 Waktu Indonesia bagian Barat Di Gelora Bung Karno Stadium Jakarta Live di RCTI dan streaming di aplikasi Vision Plus Timnas Kyrgyzstan versus Timnas Iran Jam 21.00 Waktu Indonesia bagian Barat Di Spartak Stadium Kyrgyzstan Live streaming di aplikasi Vision Plus Timnas Palestina versus Timnas Korea Selatan Jam 21.00 Waktu Indonesia bagian Barat Di Aman International Stadium Live streaming di aplikasi Vision Plus Timnas Uni Emirat Arab versus Timnas Qatar Jam 23.00 Waktu Indonesia bagian Barat Di Al Nahyan Stadium Live streaming di aplikasi Vision Plus Timnas Oman versus Timnas Irak Jam 23.00 Waktu Indonesia bagian Barat Di Sultan Kabos Sports Komplek Live streaming di aplikasi Vision Plus Berikutnya pada hari Rabu Berikutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Akan ada pertandingan antara Timnas Bahrain versus Timnas Australia Jam 1.15 Waktu Indonesia bagian Barat Di Bahrain National Stadium Live streaming di aplikasi Vision Plus Timnas Kuwait versus Timnas Jordania Jam 1.15 Waktu Indonesia bagian Barat Di Jabar Al Ahmad International Stadium Live streaming di aplikasi Vision Plus Apakah Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Itulah tadi hasil dan jadwal pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Putaran ketiga zona Asia Dukung dan doakan terus Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026 Salam Olah Raga